Intro 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 Halo mas Eh mas Widodo apa kabar? Happy New Year Mas Selamat tahun baru, selamat Natal Sehat Mas Hari ini kita ada di Autolinks Nah ini showroom punya teman saya Teman dari Indonesia Buka showroom, import ya Mas Kita disini import mobil dari Jepang Terus kita jual disini Tapi hari ini kita ada tank 300 Buatan Great Wall Motors Nah seharusnya hari ini ada Sam Teman kita Ayo Sam, bilangnya mau di Perth Aku udah ke Perth mau review ini Kok gak dateng-dateng Cepet pulang Sam I was gonna roast you Sam Kenapa kok beli mobil ini Hobinya Land Cruiser kok beli mobil Made in China Emangnya sebagus apa sih Mas Aduh Mas, ini waktu Pertama kali aku ke Dealernya mau Liat mobilnya, mau liat aja ini Sama Sam, kita liat ini Ini mobil apa ini Jadi dari depan sini, keliatannya kayak Ford Bronco Terus kalau misalnya ke samping kesini Keliatannya kayak Wrangler Terus masuk ke dalam Keliatannya kayak G-Wagon Nah ini campur aduk Kayak gado-gado Gado-gado, mobil bingung Tapi ya waktu kemarin kan saya dijemput sama Mas Semut Dari Airport Saya landing dari Bali Dijemput pakai ini Overall impression Waktu pertama Wah this is This is quite a good car ya Dulu saya bilang sama Mas Sam Jangan beli Chinese made car sekarang Karena Dia update-nya cepat sekali gitu Betul So is it a good time to buy now? Maybe not Tapi abis liat mobil ini Wah mereka udah cepat banget ya Iya Each generation itu Improvement-nya luar biasa Ya jadi berapa tahun lalu Waktu Cherry baru keluar di Australia Build quality-nya ya tau sendiri lah Kayak gimana Pintunya segini Terus mesinnya ya Kadang hari ini nyala Besok gak nyala Lumayan gagal ya Cherry Iya lumayan Cuman sekarang produk-produk Cina itu Menurut aku itu Udah improve banget Iya Kayak Liat ini Cakep banget gak sih mobilnya ini Ukurannya Lebih kecil dibanding Land Cruiser seri 300 Sama Prado Ya udah undi ya Mas ya Iya Tapi harganya itu loh ya Iya harganya Sparrownya Prado Kakadu ya Top of the range Prado 50%-nya dapet ini Iya ini harga mobil itu 51.000 Australian Dollar Brand New Drive Away Jadi itu udah semua lengkap Tinggal pencet kunci Start Jalan Jadi itu di rupiahin itu Kira-kira 510-520-an juta lah On the road On the road Udah pake front locker Rear locker Yes betul Dan ini yang Top spec-nya Iya Non-hybrid ya Non-hybrid Jadi ini tank 300 Ultra Yang non-hybrid So 2 liter Matic Kalau yang Paling bottom itu Apa namanya Lux ya Lux kayaknya Bedanya 4.000 dollar Jadi ya Make sense lah ya 40 juta Dapet sunroof Dapet 18 inch Velgnya Lampunya ini udah LED kayaknya Mas ya Udah udah LED High-low nya LED Iya High-low LED Terus depan ada Front camera as well Ini mobil 360 loh Cameranya Oh di spion ya Spion Depan belakang Bintu belakang Bumper Bumper plastik ini Ya semua mobil sekarang Bumpernya plastik ya Tinggal tunggu buatan ARB nih Mas Ditunggu Ditunggu Atau produk bikin Mas Ya boleh Apa aja Yang penting In the future ya Kita mau modif nih mobil juga Soalnya Soalnya Kita tes off-road Semua Bener-bener pake Sepake-pakenya lah Ya Let's go back to the side Boleh Boleh Mas Oke Mas Kita cek samping profilnya Mobilnya ini Kayak Wrangler loh ya Mas Iya Samping ini Over fender Gak selebar Wrangler Tapi Ya mirip-mirip style Wrangler ya Dia pake plastik Ban ukuran berapa nih Mas Ban ukuran 18 Kita dapet Ban 265 60 R18 Dan mereknya Michelin Iya Jadi ukurannya sama-sama Seri 300 Seri 300 265 265 Jadi hampir lebih tinggi sedikit Lebarnya sama Ya Remnya Ya Disbrake Little bit small Depan belakang kayaknya disbrake ini Tapi Agak lebih kecil dibanding mobil-mobil Land Cruiser Lebih gede Tapi Bobotnya mungkin gak Gak seberat ini So Mungkin sudah cukup Enough Suspensi Independent Mirip-mirip ya Semua mobil sekarang Fortuner Pajero Sport Land Cruiser Upper Lower Arm Seperti ini Coilover Insulasinya Ya lumayan Ada spray on sedikit Tapi sebagian juga ada yang Gak dikasih insulation Iya Tapi ini Menurut Mas Velgnya Desainnya gimana? Ah Kalau velg itu selera ya Mau yang Style gimana Tapi untungnya Ini pake Lubang 6 Jadi gampang ini Mas PCD nya sama Kayak Land Cruiser ini Iya sama 6139 Kalau gak salah ya Iya Center bore Lumayan kecil Gak gede Offset nya berapa Belum tau ini Mas Wah ini Kalau masalah Velg-velg offset gitu Mas Mungkin Mungkin 50an ini Jadi kasih velg Yang keluar sedikit Cakep nih Mas Udah ada imajinasi nih Mas Udah Mas Kalau dapet buat pro rock engineering Gimana ini? Kayaknya Tahun depan itu Eh tahun ini 2024 Ini mau masuk Indonesia Oh iya So Yang Jolion juga mau masuk Dan ini juga masuk Jadi Gak boleh Mas Nanti kalau masuk Indo I'll develop some parts Wah boleh tuh Mas Tiap kali ke part Tolong dijemput ya Mas Boleh Oh iya So Paint quality Bagus loh ya Aku gak liat ada yang Imperfection Di chatnya Dan ini Gak kita poles Gak kita apa Dari Factory kayak gini Cuma kita kasih Ceramic coating Di mobil Makanya Mengkilapnya agak lebih Slang gitu Dan aku Perhatiin Body panel Mobil-mobil Jepang Yang sudah ada di Indonesia Seperti wooling Dan lain-lain itu Lebih tebel Dibanding Jepang Dan Korea Kalau buka tutup pintunya Suaranya Clek gitu Udah bukan Ciclek gitu Ini spionnya Mirip-mirip Rubicon ya Iya Ala-ala Rubicon Menurut Mas Warnanya Kira-kira suka Atau Ya ini Warna selera Sem itu Kalau mau bawa mobil Begini harus Kayak Jreng gitu loh Jadi ini mobil Kita udah kasih Aksesoris sedikit Kita udah kasih Bonnet protector ini Biar kalau misalnya Apa Kena stone chip gitu-gitu Gak kena body Terus kita pasang ini Window visor Dan kita juga baru pasang Di dalam Floor mat Yang karet Karpet karet Biar kalau misalnya 4 wheel driving Bersihinnya gampang gitu Ngomong-ngomong 4 wheel driving kapan Mas Aduh Tunggu Sam balik ini Eh seharusnya Sam kan balik sini Sam kan rajanya 4 wheel driving ya Ngomong aja off road Ayo Sam Atas Udah pake Roof rail ya Mas ya Udah dapet roof rail ini Dapet roof rail Sunroof What gak tapi Ya tapi dari Oh iya dari besi Dari besi ini bukan plastik Aluminium Oke Sunroof Sunroofnya gak Bukan panoramic tapi Bukan bukan Cuman sunroof biasa aja gitu Kita dapet tilt Slide Semua Terus ini Paduduk belakang Lega buat 5 orang Lega Cukup 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 5 orang Oke Coba Ini posisi Mas atau gak Kursi depan ini Ini posisi siapa ya Kurang tau ini Coba Mas kan cukup tinggi Nah coba Posisi mas Dimana Ya kira-kira Seginilah Gede loh ini Dalamnya Ya lebarnya Gak selebar Landcruiser Tapi Legspace ini Ya more than enough ya Aku suka grab handle ini Ya keluar masuknya Gampang Seperti Nissan Patrol Ada grab handle Banyak grab handle Kita ke bagasi Aku liat pintu ini ya Mas ya Kan ini Salah satu saingannya JLJK Rubicon Rubicon ya Oh Jeep Pintu belakangnya ini gede Dibanding Jeep Jeep kecil ya Kecil Cuman sampai sini Makanya keluar masuknya Susah Kalau ini kan Keluar masuknya Gampang Gampang ini mas Depan Tengah dapet armrest juga Ada cup holder juga Ada Oh ada cup holder Juga bisa mijit gak kursinya mas Depan drivers bisa mijit Tapi mijitnya Atas bawah Atas bawah Jangan Jangan disaingin Sama mijit-mijit lain Tapi untuk Harga sih gitu Wah Harga 51 Dapet mobil apa Zaman sekarang Yang 4 wheel drive Aku mau liat bagasinya Oke Ayo Oke mas kita liat bagasinya mas Ini bagasinya swing Swing keluar Oh oke Prado gitu ya Prado ya Jadi ini apa Peti sejuk ya Kulkas Kulkas ya Bahasa Indonesia Udah mulai error ini Udah mulai kaku nih Bahasa Indonesia Jadi kulkas ini 35 liter Kalau 35 liter itu Bisa masuknya begini Kalau misalnya Kita ada juga yang 65 Masuknya kayak agak Samping gitu Terus disini juga Kita dapet Colokan buat Colok langsung Terus yang buat Power outlet Jadi 12 volt Sama 24 Betul Terus kita juga ada disini Tie down point Buat fridge Jadi mereka semua disana Udah kayak Oh orang pasti masukin nih Bridge Kita taruh tie down point Nah yang kemarin 200 200, 300, 300 100 Itu didesain Untuk 3 baris Yang ini kan gak Didesain untuk 3 baris So ya Gak fair juga sih Dikomper Mobil ini sama Mobil yang itu Comparisonnya Sama Mungkin Wrangler kali ya Plus minus segini Mungkin ini loh mas Pilar C nya ini Saking gedenya Dia makan tempat Tapi Ya this is safety lah Ini safety nya Jangan diragukan ini Kuat banget Kuat ini Terus kita juga dapet LED Full LED Full LED Saya kasih liat Cakep sih lampunya Full LED semua Cakep cakep Terus apa lagi Fitur-fitur Oh iya Sama satu ini Ini ada Table nya mas Ya ada Teknik table Jadi ini disini Ada table Toolkit Semua table nya Kita bisa Mau keluar Taruh barang-barang Disitu Kayak model RD1 CRV Jaman dulu Jadi kakinya Model fold out gitu Ya betul Wah ARB gak bisa Jual table dong Bisa Yang ada tulisan ARB Oke overall Oke Gak ada cover nya Yang Gak cover nya Optional Disini pintu Biasa Biasa aja Kita dapet tempat Sini untuk Itu Cuman kayaknya Kalau gak salah After market nya Sekarang kita Kita bisa masuk Table keluar juga Jadi ada table yang Keluar Sama ada yang Fold out gitu Shop nya gede juga Iya Pretty good Ya so far Not bad Tinggal Test drive nya Mas Iya Test drive nya Kita tunggu Sam nih Atau kita langsung aja Langsung aja kali ya Sam lama Ayo Langsung aja kali ya Ayo Ayo mas Oke let's go for test drive mas Ayo mas Ini kita ada Mas Hamad Ada tamu Di belakang Wah ini kayak Anu ya Pesawatnya Iya merasa kayak di top gun One rim nya automatic Gimana mas First impression nya Kira-kira Gila dalem nya Mewah Pake V2 Iya Ini Kalau Apa dari Toyota Atau dari Pajiru Sport Naik ini Terus naik ini mas Balik ke Pajiru Kayak mobil apa Iya Serasa kayak di G-Wagon ya Ini Tombol-tombolnya Apa Kelopang AC nya Sekali lagi Ini Sam banget Iya Karyanya oke Langsung Straight to business Mas Gila Ini masuk sport mode Atau Ini kita masih di standar 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 Jadi controls disini ada 2 high 4 high 4 low Div lock Roll mode Lengkap banget ini 4 wheel drive nya Kalau kolom steer nya Masih Masih belum TLS Compaq Tapi kita dapat pedal shifter nih mas Jadi kalau mas Mau ngebut-ngebutan Atau apa ya Serasa kayak bau Mobil Supercar lah Tapi tarikannya oke loh Iya Ada lag nya sedikit Tapi Abis boost nya on Dia Oke Buat 2 liter turbo ini Dengan berat Bodi segini Menurut mas Power Oke tadi Kameranya jatuh Kameranya jatuh tadi guys Sorry Tarikannya terlalu kenceng Jadi kameranya jatuh I'm gonna put that in And go beep Oh F*** Alright let's continue Alright So kira-kira gimana mas Dengan Straight to business ya mas Langsung 70 km per jam Tapi Pasti mas Ini kalau mesin Kecil Tarikannya kayak gini Mesti boros Bener gak Ah bener Bener ya Aku gak mau bohong Gak mau apa Tapi Ini satu tank Itu 70 liter Ya maximum range nya Kalau lagi Nyetir di city Gitu-gitu Ya 50-600 lah Jadi kemarin Aku coba Full tank Kira-kira situ Pas isi 125 dolar Agak kaget dikit Cuman ya Namanya juga 4WD ya mas Iya sih Mesin kecil Bawa Bodinya gede 2 ton kan Jadi Jadi First impression nya gimana mas Nyetir mobil ya Empuk Empuk Keras Gimana Gampang nyetir nya Gampang Speedometer nya apa Aduh So clear gitu loh Display nya ini full panoramic view Full touch screen Jadi ini kita juga Tambahin interior nya Kita kasih anti gores Di sini biar gak lecet-lecet Oh screen nya Iya di screen nya Aftermarket nya sudah banyak loh Buat ini mobil AliExpress AliExpress dong Kalau di Indonesia mungkin Tadi Shopee Shopee Tokopedia Jadi ini mobil Kayak Dari pas pertama kali Aku coba gitu Ini empuk banget Buat 4WD Apalagi ring 18 Iya ring 18 Dibandingkan Hilux Yang masih Wah Jauh Ya begitulah Dan apa ya Fit and finish nya Aku lihat Bagus Kita dapet nih Fan style G-Wagon Ala-ala gitu Terus Full ini Apa Interior lighting Ambient Infinity audio Kayaknya sama Kayak merek Genesis Kalau gak salah Mereka pakenya Some similar audio Oh apa Genesis Hyundai itu Oh gak Genesis Merek Genesis Oh oke Ini Conventional Automatic Atau pake DCT ini Conventional Auto Conventional Auto Gearbox nya ZF Oke Terus kita dapet Seat heater Seat cooler Soalnya disini dingin ya Iya Di belakang gak ada sih Gak ada di belakang Belakang gak ada Tapi ini lumayan lega ya mas Kayak buat Buat 2 orang di depan Kita gak sempit-sempitan Lega Posisinya tinggi Enak Driving wise Hard to fold Tapi aku sendiri Ada sedikit drawback Nih mobil Satu Lane keep assist nya Agak terlalu Terlalu Apa Agresif Baru Ngomong dikit Di bawah Gitu Terus 1 Terus 2 User interface nya Agak lumayan Apa Kalau mau mati-matiin Sesuatu Kita harus masuk ke menu Ke screen Terus itu Agak ke distract Jadi mobilnya harus Diem dulu Setting dulu Semua Kayak gimana Baru gak Other than that Kayaknya Di mobil Foldless AC nya juga dingin banget Kita lagi di summer Ini disini Dingin banget nih AC Nah hampir semua AC rumah Made in China Nah iya Bener Bener Terus kita juga ada Apple CarPlay Android Auto Tapi wired Belum wireless Ini juga ada Wireless charging disini Di tengah sini Jadi kalau misalnya Colok Satu orang bisa cas Sama satu lagi Bisa cas di wireless Terus disini Glove compartment Ada ventilasi juga Jadi minuman kalian Bisa dingin semua Tapi Oh iya Coolbox gitu ya Coolbox ya Oke interesting Airbag Safety Airbag sini Ada Curtain airbag Depan airbag Semua safety Selengkap ini Mobil Chinese itu Semua safety Dimasukin Gak dikurang-kurangin Tapi gak tau Kalau masuk Indonesia Ya Biasanya Disunat sini Situ mas Ini kita ada Seatbelt indicator Untuk lima tempat duduk Jadi di Indonesia kan Gak ada yang pake ya Seatbelt Tapi ini kita harus Tapi kalau punya anak Itu Very very handy Sangat handy Safety itu nomor satu Ini drive-nya bisa kembali Ke Land Cruiser Comfort Comfort wise Lebih empu ini Ya Lebih empu ini mas Setuju sih Kalau torsi Ya bensin sama diesel Susah di compare Kalau diesel Instant Makanya Mobil ini gak design Untuk Narik caravan Ya Narik caravan Tapi jangan berat-berat Aku udah ngerasa ini Transmisinya agak slow ya Iya betul Ini mungkin kayak tarik Jet ski Tarik trailer kecil Buat pindahan gitu Masih bisa Cuma kalau narik trailer rumah gitu Kayak Ya Kayaknya susah ya So I think target market ini Bukan orang yang Mau cari Land Cruiser 300 I think Mobil ini Cocok untuk yang Ya Mobil yang 4WD Harganya gak begitu mahal Tapi fiturnya komplit Dan dipakai offroad aja Mau gitu ya Bener Gatel pengen nyoba offroad Ya ini Lane keep assistnya Kapan nih mas Bawa offroad ini Tunggu sem ya ini Tunggu sem Jadi kalau mobilnya rusak Jadi bukan salah Mungkin kita suruh Sam kali ya Suruh Sam Bawa offroad Terus nanti kita kasih lihat Mas Widodo Kira-kira gimana Nanti aku bawa Land Cruiser Ayo Sam Ayo Kalau gak bisa naik Pulangin ke dealernya Lumayan ZP ya ini mobil Untuk kota-kota enak Cuma dia pink Apa ya Gearboxnya ini Mungkin Mode Mode Standar atau Ekonomi Jadi dia Mau langsung ke gigi Yang tinggi terus Mas Jadi Kadang-kadang Agak Agak lag gitu Spot modenya gimana Mas Kalau sport modenya Gimana ya Sport modenya Atau cuma Satu mode aja Cuma satu mode doang ya Di dalam sistem Oh di dalam sistem ya Oh oke Sorry banget guys Ini kita baru dapet Nge mobil Belum sempet aku belajar Nge mobil Baru nyoba doang Dan baru ngerasain Satu tank itu Kira-kira berapa Isinya Baru gila berapa gila sih Baru 3 ribu Baru dapet nih mas Sebulan aja Belum Ada wind noise Dikit Gak tau dari mana Oh ini dari sunroof Gimana mas Gila ya China made cars These days Menarik ya Kalau di Indonesia Nanti bisa Release Dengan harga 500 juta Kayaknya Wah susah itu Kayaknya Jepang, Korea Mati Bener Di Indonesia tuh Mobil-mobil kayak Fortuner Gitu Udah pala M Semua kan ya Iya So Yeah Overall Amazing I don't know What else to say Mau Nothing Nothing else Yang Yang jelek Ya Dulu kita akan Konotasi Mobil made in China Kurang ini Kurang itu Mereka bener-bener Bikin mobil Spot on banget Dengan nih Tank 300 Cuman Kita harus Test off-road Harus nih Ayo Sen Kita tunggu Sen Nanti jadi ada Part 2 Kita test off-road Dengan tank Thank you mas Terima kasih All the best Tolong like Dan subscribe Iya jangan lupa Comment like Subscribe Biar mas Widodo LS swap Nih mobil Oke Thank you See you Dah up T along To see that Bye Bye See you Bye